Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatannya Ini adalah materi yang menindaklanjuti dari pertemuan di semester pertama tentang pengolahan bahan pangan sayuran Jadi makanan dan minuman kalau ini ada kesehatannya Kalau yang semester pertama Kalian hanya mengenal pengolahan bahan dan sayuran menjadi makanan dan minumannya saja Nah nanti mungkin materi-materinya juga ada yang sama dengan pada semester pertama Sehingga akan membuat kalian ingat kembali pada materi semester Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita telah berdoa menurut tanggama dan kepercayaan masing-masing mulai Selesai Baiklah anak Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu Pada tujuan pembelajaran kali ini Kalian diharapkan mampu Menyatakan pendapat tentang keragaman bahan-bahan sayuran yang ada di bangsa ini atau yang ada di negara ini sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan yang Maha Esa yang pertama itu Nah yang keduanya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi klasifikasi sayuran kemudian kandungan dan menfaatnya serta teknik pengolahan dari sayur itu sendiri dan mampu memahami pengertian bahan-pangan sayuran yang terdapat di wilayah kalian masing-masing ya berdasarkan rasa ingin tahu kalian dan peduli pada lingkungan nah itulah tujuan pembelajaran pada kali ini nah setelah itu mari kita masuk ke materi intinya dari pengolahan pangan sayuran menjadi minuman dan kesehatan ini ada pengertian sayuran apa sih sayuran itu menurut ilmu pertanian sayuran termasuk tanaman hortikultura nah hortikultura ini merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran buah-buahan tanaman hias dan juga termasuk tanaman obat obatan nah pengertian sayuran itu sendiri yaitu bagian dari penggiatatif dari tumbuhan yang dapat dimakannya baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak jadi sayuran itu ada yang bisa langsung dimakan ketika kita memetiknya kemudian dimakan bisa ada dan ada gula yang harus diolah terlebih dahulu dengan cara dimasak nah itu pengertian dari sayuran nah berikutnya ada klasifikasi sayuran klasifikasi atau kebagian sayuran itu dapat ditinjau dari berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigment yang ditandung nah sekarang bapak akan mempelajari bagian tanaman yang akan berdasarkan pengembangan perkembang biakannya organ tumbuhan dapat dipedakan menjadi dua bagian yaitu pg.tp pg.tp yang berkembang oleh daun batang dan akar dan bagian bunga atau bagian generatif yaitu buah bunga dan biji nah berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan yang pertama ada sayuran daun atau left vegetable sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya sayuran daun itu dengan kualitasnya yang sangat bagus adalah jika bagian daunnya utuh tidak berlubang dan tidak busuk serta batang dan daunnya berwarna segar kalau hijau ya hijau segar contohnya apa nah sayuran daun itu antara lain ada bayam ya kemudian ada kangkung sawi bugis daun kemangi banyak ya daun melindu itu yang bikin sayur asem ya daun singkong daun dan rencinanya ada pokcai kemudian ada pokokan lain sebagainya nah kalau kalian ingin mencatat silahkan kalian catat kalau ingin mengubah membeli maka itu berdasarkan sayuran dari bagian daunnya yang dimakan atau dikonsumsi nah berikutnya ada sayuran batang ya atau steam vegetable ya nah sayuran batang ini yang dimanfaatkannya adalah tentunya bagian batang dari tumbuhan itu sendiri yang terdiri dari buku buku atau ruas buku merupakan tempat menempelnya daun memiliki sayuran batang yang baik biasanya batang memilih sayuran batang yang baik itu biasanya batangnya yang masih muda kalau sudah tua kita ambil batangnya yang keras berwarna cerah muda dan bersih serta tidak musuk contohnya ya rebung rebung itu bambu muda ya paku dan seletri itu sayuran yang diambil dari batangnya berikutnya ada sayuran yang diambil dari akarnya atau dalam bahasa latinnya root vegetable ya nah sayuran akar merupakan umbi-umbian ya karena umbi merupakan akar yang menggembung ya sehingga sayuran ini bisa diambil atau yang diambil adalah akarnya walaupun daunnya juga bisa dikonsumsi ya sayuran akar akan banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup artinya tidak terlalu muda ya ukurannya besar tidak tumbuh tunas dan tidak ada bagian yang membusu apa saja contohnya contoh sayuran akar yaitu kentang wortel obat talas kubi kayu kubi jalar atau dalam bahasanya bulet ya nah itu contoh dari sayuran akar nah berikutnya ada lagi sayuran kolong ya sayuran kolong itu tidak hanya bagian kolong saja yang bisa dimanfaatkan ya tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga nah kualitas sayuran kolong ini baik yang baik biasanya masih ya ya biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak ya nah yang termasuk sayuran kolong yaitu antara lain buncis ya kalian mungkin tahu buncis kacang panjang kacang merah kedelai kalau petai termasuk gak petai ya petai juga bisa ya termasuk ya api itu banyak ya nah itu sayuran kolong yang dimakan kolongnya ya biji yang ditanam apa dibukus kolong namanya nah berikutnya ada sayuran bunga atau flower vegetal nah tanaman sayuran yang berasal dari organ genatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya sayuran bunga dikatakan sayuran bunga ya nah sayuran bunga ini bisa dikatakan memiliki kualitas yang baik ya juga bunga atau kembangnya tersusun secara kompak ukurannya besar berwarna cerah dan segar dan tidak ada bagian yang digigit sama yang bolong-bolong apa contoh sayuran bunga ini kalian mungkin pernah pernah kenal dengan yang namanya brokoli nah brokoli itu kan warnanya bagus ya bangkol kecombrang dan lain-lain itu sayuran bunga yang diambil bunganya nah sebanyak lagi ini ada sayuran buah sayuran buah itu apa ya tentu saja sayuran yang diambil buahnya apa itu nah sayuran buah yang memiliki kualitas baik kita biasanya dengan tingkat gumbur yang cukup ya artinya kalau belum matang masih muda jangan diambil itu nanti enak rasanya nah berukuran besar dan sayuran buahnya berwarna cerah dan segar contohnya apa yang diambil buahnya ya tomat kemudian sambil ada pabrik ada timur ada terong banyak ya ada pare ada lagu siang ada jangguk dan lain sebagainya nah itulah sayuran buah nah sekarang ada sayuran ubi batang sayuran ubi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah hidung batang yang membekak membentuk umbi karena peninggungan makanan kalau pada orangnya perutnya benuk yang mengubah makanan ya nah pada sayuran umbi ini permukaan tanaman di batang biasanya terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas bagi salon tumbuhnya daun baru nah kalau memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi sudah cukup umur berukuran besar tidak tumbuh tunas lagi dan bagian luar tidak ada yang busuk contohnya apa sayuran umbi itu contohnya singkong banggut itu tumbuh kemudian talas umbi jalan ada gadung makanan jadul gadung gembili dan lebih nah itu talas konggol juga termasukkan talas ya itu sayuran umbi latar nah sekarang ada sayuran umbi lapis atau bul bagit bebel ya sayuran umbi lapis itu apa mbak sayuran umbi lapis itu sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal rimbun sudah cukup berumur dan menembak ke atas tanah artinya dia akan keluar nantinya tongol pokoknya dari umbi lapis ini yaitu ada bawang merah bawang putih bawang bombay daun bawang merai dan adas nah itu umbi lapis kalian aja bawang kalau di kalian sehingga apa belah ya bentuknya akan berlapis lagi kita lupa terus terus nah itu lapisan yang terakhir ada sayuran jamur atau bahasa Inggris yang busrom nah sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan tetapi bagian cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran jamur sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda bersih dan tidak ada bagian yang merusak lama-lama contohnya ada jamur merah jamur apa lagi jamur mancing jamur tiram dan jamur kubing awas kubingnya jangan diambil jamur kubing nah itulah klasifikasi ya sayuran sayuran yang dapat dimakan berdasarkan bagian-bagiannya yang tadi bapak jelaskan ada sayur dari daunnya ada dari batangnya dari akarnya dari belahnya dan lain yang sebab nah berikutnya ada klasifikasi sayuran berdasarkan dari pigment yang dikandungnya ya yang pertama ada sayuran berwarna hijau nah hijaunya ini terbentuk dari morobil kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua dan dalam suasana basah akan menjadi hijau rang nah sayuran hijau ini kaya akan karetenoid yang dapat mengatasi radikal bebas mengandung vitamin A C dan K yang bermanfaat bagi pembukuan darah dan pembentukan tulang nah contohnya disini ada apa sayuran berwarna hijau itu ada daun singkong bawang eh bayam sorry bayam ada kangkuh sayur katuk untuk ibu-ibu yang itu yang pengen menyusui airnya banyak mungkin ada daun kemangi daun selada dan lain sebagainya itu sayuran yang berwarna jauh nah sekarang sayuran yang berwarna ungu nah seperti terong bawang bayam ungu dan paprika ungu itu mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi sayuran sayuran berwarna ungu ini juga mengandung antosianin resverestarol dan asam alergik yang bisa menangkap radikal bebas juga dan mencegah terserangnya penyakit kanker jabet dan serangan jatuh makanya kalau kalian ingin sehat akan lah sayuran jangan akan yang instan instan contohnya mie instan itu tidak baik dikencangannya kalau sayuran ini bisa membuat tubuh kalian menggal nah itu berdasarkan pigment yang dikandung kemudian ada klasifikasi sayuran berwarna merah dan biru atau biru berwarna merah atau biru karena adanya zat natut cyanin yang sensitif terhadap perubahan pH nah itu kelembabannya keadaan dan dapat larut di dalam air ketika pH dalam keadaan netral pigment berwarna 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 ketika dalam keadaan asam pigment berwarna merah seperti tadi ya sayuran berwarna hijau ya kalau pigmentnya normal dia akan berwarna hijau gelap ya sama seperti ini juga kalau pigmentnya normal dia akan berwarna bulu berwarna merah merah biru yaitu kubis 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 berah hit kumat cambe dan kubis kubis berwarna merah dan biru sekarang yang berwarna guning berwarna 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 berasal dari beta berasal dari kandungan beta dan alpha karotene yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh untuk kalau-kalau mempunyai alat mudah kalian harus mengkonsumsi sayuran berwarna kuning atau oranye membantu meremajakan sel-sel tubuh dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit nah sayuran berwarna kuning atau oranye ini adalah bukijalan wortel biji melinjo dan biji biji melinjo dan labu kuning ya itu ya utahnya nah sekarang bapak akan melanjut ke kandungan dan manfaat sayuran Indonesia itu memiliki banyak sekali tanaman sayuran yang beranek dan ragam ya ayah Indonesia nah karena itu kita patut bersyukur ya das karunia Allah yang telah memberikan bangsa ini beranek kemacam tanaman ya namun bapak tidak akan membahas semua kandungan yang terdapat dalam sayuran ya mungkin hanya beberapa saja yang akan bapak membahas diantaranya ada kangkung ya nah apa sih yang dikandung dalam kangkung kangkung itu memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi ya berguna sebagai antioksidan dan menangkal serangan radikal kebas ada kornea mata serta mengandung beta kalurin yang menjaga mata agar tetap sehat nah selain ikut kangkung mengandung vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus luda sarihawal kalau kalian orang dengar jangan makan kangkung nantinya megel-menggel atau asam urat nya kangkung nah itu mitos ya kangkung mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin bermanfaat mencegah dan mengurangi anemia yang mengandung serat untuk mengatasi sembelit dan ekstrak sayur kangkung baik untuk penyerapan kadar gula di dalam tubuh dan menghambat proses kenaikan kadar gula di dalam darah atau diabetes spiritus apabila kita sulit tidur dengan mengonsumsi kangkung apabila kita sulit tidur dengan mengkonsumsi kangkung kita bisa tidur pulas karena menganggung unsur sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami yaitu jagung namun untuk bapak-bapak yang sudah punya nah berikutnya ada jagung mungkin kalian kenal jagung ya jagung itu mempunyai berbagai khasiat bagi kesehatan kita juga jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan yang juga wasil semelit dan juga menurunkan tingkat resiko kangker khusus besar antioksidan yang terkandung di dalamnya bisa membantu merawat kulit yang tidak tetap awet muda jagung juga kayak akam mineral ya memiliki kandungan zat kisi parmesio serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutukan oleh tulang yang tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal asam polat para jagung yang tinggi dapat mencegah anemia baik untuk wanita hamil karena dapat mencegah bayi berat badan dan cacat lahir kandungan karotenoid vitamin C dan juga biopal ponoid yang terdapat di dalam jagung manis dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi darah di dalam kuku nah itu jagung ya nah kandungan sayur berikutnya ada wortel yang benar-benar menjelaskan ya wortel atau bahasa latinya daud jus tarota sekali dikatakan sebagai buah karena banyak orang memakannya secara mentah seperti buah yang dibuas kulitnya dicuci dan dimakan wortel dengan rasa yang manis dapat disukai anak-anak yang jika dibuat sayur so wortel bagian akarat hobi yang dimakan dan berwarna orang atau agak kemerahan ini menandakan wortel kaya akan kandungan beta karotin atau pita pita baik untuk kesehatan mata dan zat gizi ini sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit wortel juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi sehingga membuatnya memiliki sifat antioksidan tinggi selain itu wortel juga mengandung asam kolat kalsium pemangang pospor komium pesi dan lain-lain ya luar biasa kalian harus mengonsumsi tiap hari ya sehat nah itu portal nah disini dijelaskan banyak manfaat dari hotel ya matah kulit menyehatkan kulit dapat meningkatkan daya tahan tubuh dapat mengatasi hipertensi dapat menjaga kesehatan gigi dapat menghilangkan pelakar gigi itu langsung jadi punya dan yang terakhir yang paling hebat menurunkan risiko stroke terakhir ada bayang bayang dalam makanan besokan popay ya di dalam kartun nyantanya bayang ya sampo pain nah bayang ini biasanya dikonsumnya adalah daunnya bayang memiliki daunan lebar dan berwarna hijau cerah sayur bayang sangat digemari oleh anak-anak anak muda jadi orang tua supaya anak tidak tidak keras amok bahasa jawa nyamok menurut hasil penelitian bayang memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan kita melakonoi dalam bayang memiliki sifat antioksidan dan anti kanker bayang juga mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium seng lembaga dan kospor darah tersebut bermanfaat untuk penuhi pengelomposan tulang dan penguatan tulang vitamin K pada bayang juga berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem musyarakat magnesium dalam bayang membantu dalam menjaga pekanan darah dan vitamin C dengan sempat alokal indikas dalam bayang memberikan manfaat anti inflemasi dan meningkat peningkatkan sistem kembal tubuh bayang sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak dan menjaga kesehatan mata karena mengandung karet DNA kalian bisa menyimpulkan sayuran ini sangat bermanfaat untuk karyang setelah itu kita akan ke teknik pengolahan bahan pangan teknik dasar pengolahan pangan dibedakan menjadi dua yaitu teknik pengolahan makanan panas basah tomos head dan teknik pengolahan panas kering atau dry head seperti kalian pada semester pertama mempelajari ini ya ini ini pengolahan panas atau basah masyid yaitu teknik perebus keboiling kalian ingat lagi kemudian teknik perebus menutup bahan pangan atau pocing ada teknik perebus dengan sedikit sairan untuk bracing kemudian ada teknik menyitup atau menggulai atau staining kemudian ada teknik menghukus atau stemming ada teknik mendidih kemudian ada teknik mengetim nah itulah teknik pangan panas basah atau wise head panas kalian ingin menanya teknik perebus keboiling apa silahkan kalian buka video pada semester pertama tentang teknik pengolahan panas berikutnya ada teknik pengolahan panas kering panas tapi kering atau dry head cooking yang pertama teknik menggoreng dengan minyak banyak teknik menggoreng dengan minyak banyak ini akan menghasilkan makanan yang kripsi teknik menggoreng minyak dengan sedikit saya lupai kemudian ada teknik menukis atau saya menukis atau saya sauting ada teknik memagang ada teknik membakar ya nah teknik membakar itulah teknik teknik dalam pengolahan panas ya memasaknya ini berikutnya ini pengolahan panas lainnya bangan lainnya ada menghaluskan membuat bahan bangan menjadi halus dengan cara dipender atau diparutan atau ditumbuk namanya menghaluskan kemudian ada mencampur itu menyatukan bahan bakalan menjadi bahan bangan menjadi mencampur tantang setelah mencampur ada menyaring atau memeras membuat bahanan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari setengah bawan ataupun lain penyaring supaya dioleh diperoleh cairan yang jenik teknik pengolahan pangan yang berikutnya yaitu tidak dimasak bahan pangan yang tidak dapat dimakan bahan pangan yang ada yang dapat dimakan mentah atau namanya raw ada juga yang harus dimasak nah umumnya buah dan sayur itu dimakan tanpa dimasak cara ini paling sehat karena kandungan vitamin mineral serat dan enjing dalam sayuran buah itu tidak berkurang karena ada pengorban nah itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkurangan pada diri Bapak tetap semangat kalian belajar di rumah tetap jaga kesehatan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah cuci tanah kalau habis terhindar dari virus yang sedang melantai terhindar kata baga ucapkan Assalamualaikum warah wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.